Hai guys, selamat datang di Opinion Kalau biasanya kita ngomongin politik, politisi, partai politik Duduk di sofa, kita nyantai-nyantai Sekarang kita langsung on ground, nyamperin ke tempat diselenggarakannya Munaslup, Partai Golkar Yes, slash rapimnas juga ya Jadi ini Munaslup sangat penting diselenggarakan oleh Partai Golkar Karena ya seperti kalian yang tau Kemarin-kemarin kan kayaknya badai ini sangat besar sekali menipa Partai Golkar Dan ini juga sudah dikonfirmasi, oh ya para politisi Golkar sendiri Kemarin kita ketemu sama Kang Akum Betul, katanya sakit parah Katanya dia aja bilang Partai lagi sakit gitu Golkar ini sudah lama menderita Oh ya, nggak tahu Ya sakit, sakit Agak cukup lama ini sakitnya Dan menurut saya, ya sakitnya harus sembuhkan Nah sekarang lagi diobatin ya Iya gitu Nah sebenarnya kalau dibilang seru-seru banget Mungkin nggak terlalu seru lagi Karena agenda utamanya Pemilihan ketua umum Kayaknya udah dipilih secara aklamasi ya Pak Erlangga Hartarto Walaupun katanya masih ada sedikit kabar-kabar Ada beberapa orang yang mau, apa ya Mau ikutlah ke bursanya Misalnya Prio Budi Santoso Iya kan Old school ya Old school banget Terus Titi Soeharto juga Old school juga Old school Mungkin itu just for the sake of demokrasi aja kali ya Biar ada beberapa pilihan gitu Nah yang nggak kalah seru sih sebenarnya Soal posisi-posisi lain yang sebenarnya harus diganti juga sih sebenarnya Misalnya gini Erlangga Hartarto kan menteri ini kan Menteri apa dia kan? Menteri perindustrian Kalau dia jadi ketua umum Golkar Otomatis posisi di kabinet harus diganti juga Dia harus mundur Harus 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 dari Golkar juga kan Pasti karena itu jatahnya Golkar Jatah Iya Salah satu nama yang mencuat adalah Sekjen yang sekarang Idrus Marham Idrus Marham Walaupun orang bilang Wah Idrus nih orangnya Setia Novanto dan lain-lain Cuman Ya kayaknya sih Pak Idrus ini cukup licin ya Kali ini dia katanya juga mulai deketin Pak Jokowi Dan digadang-gadang jadi anggota gabinet juga gantiin Pak Erlangga Jadi kalau misalnya Pak Idrus seandainya masuk kabinet Jabatan Sekjen lepas juga? Iya Walaupun gak masuk juga kayaknya lepas juga Sekjen Gitu Nah Sekjen juga seru nih Ada beberapa nama-nama yang muncul kan Dari mulai Ibnu Munzir Iya betul Gue yakin banyak orang yang gak tau pasti Itu dia anggota DPR Terus sekarang jadi ketua steering committee di Munasloop gitu Soalnya steering committee berarti yang bertanggung jawab Penyelenggara kan Sek-seks sibuk berarti? Iya Itu yang mengejar Sekjen berarti ya Iya betul Dia kalau kata orang-orang Golkar tadi denger-denger gitu Nguping berarti? Iya nguping lah Dia cukup akomodatif ke banyak orang gitu Komunikasinya oke dari atas sampai bawah Dari grassroots sampai elit Dia oke gitu Nama kedua yang gak kalah kuat adalah Muhammad Sarmuji Itu gue yakin juga banyak yang gak pernah denger Siapa teman? Wasekjen Golkar Oke Anggota DPR juga Tapi dia ini termasuk politisi muda Jadi Seberapa muda umurnya? Gue gak tau mungkin sekitar Ya politisi muda berapa ya? 40 masih dibilang muda sih Standar mudanya segitu ya Jadi kata beberapa orang-orang Golkar tadi Hasil nguping gue juga Ya kalau dia jadi Sekjen Terlalu banyak senior yang dilompatin Jadi ada menimbulkan Disharmoni lah Dan kalau Sekjen itu kan sebenarnya harus kuat lah ngomongnya gitu Karena kalau Sekjen itu di partai memang yang de facto dia yang mana-mana ya Dia yang mengoperasikan partai gitu Harus berani nyuruh kadernya Terus harus berani berkata tidak Nah kalau junior takutnya kan gak terlalu kuat gitu Apada segar Enggak gitu misalnya gitu Katakan tidak obokan ke partai yang lain Nama yang terakhir untuk jadi Sekjen adalah Yahya Zaini Yahya Zaini? Yahya Zaini itu seberapa besar kemungkinan memang untuk dia Untuk ini Sekjen kira-kira? Yah Ya kalau sebenarnya kalau dilihat Dia walaupun sejarang keluar kan Sejak beberapa tahun yang lalu kena kasus Tapi dia di dalam partai Golkar Kerjanya cukup giat sih sebenarnya gitu loh Jadi mungkin Kalau gak mikirin soal image publik dan lain-lain Ya mungkin dia punya potensi yang cukup besar sih Untuk jadi Sekjen gitu Soalnya kalau kita lihat Image publik sebenarnya buat partai Golkar Gak terlalu ini ya Gak terlalu pusing Cuma yang kemarin mungkin agak bikin pusing sih Kalau yang kemarin kan kena Kan ada urusan ya Masalah image ini menurut gue partai Golkar kan tahan banting ya Yes 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 Udah kena hantam kanan kiri bertahun-tahun Sejak reformasi dan masih Ya pohon beringinnya masih berdiri aja gitu Nah itu Sekjen Ya kan? Yang gak kalah seru lagi Ini yang gak kalah penting sih sebenarnya Justru ini yang lebih penting buat rakyat Dibanding Ketua Umum Atau Sekjen Karena itu cuma Tugas Partai ya Ini adalah posisi Ketua DPR Yang katanya juga harus ditentukan setelah penentuan atau peresmian Ketua Umum Golkarnya Jadi itu jadi next step nih ya Setelah menjadi Ketua Umum Baru nanti akan diomongin akhirnya sampai jadi Ketua DPR Kemungkinan juga akan diputuskan di Munas lup Kemungkinan gitu Di dalam setiap Munas itu selalu terbuka kemungkinan terhadap siapapun yang akan mencalonkan diri Selalu terbuka Kandidat yang paling kuat Bambang Susatyol Udah kita denger dari kemarin Dia orangnya katanya dekat sama istana Dekat juga sama Ketua yang sekarang Terus juga komunikasinya ke fraksi-fraksi ke partai lain juga bagus Punya pengalaman juga memimpin Sekarang kan dia Ketua Komisi Tiga kan gitu Nama lain mungkin siapa ya Agus Guniwang Kartasasnita Denger-denger juga ada Dan Zaino Dhan Amali Nurin Amali? Iya, iya Ini yang pernah nongol di acara kita juga ya Betul, kader legendaris ya Sudah jadi apa ibaratnya Tempat-tempat yang Golkar kalah Ditaruh dia Golkar menang gitu Coba nanti siapa tau kita bisa dapet salah satu buat kita interview ya Buat kita nanggirannya langsung Nah, tapi selain kita mau ngobrol-ngobrol sama Anggota Pantai Golkar Orang Golkar Kita juga mau ngomong sama Apa kita bilang ya Analis politik muda Mudah banget nih kali ini Lebih mudah dari kita banget So, jangan kemana-mana Tetap bersama kita di Opinion Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax